Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Di video kali ini kami akan menyampaikan berita baik nih Ini berita update dari KM Digmut Kemudian dari BKN juga Bapak ibu Bahwasannya mulai akhir Oktober ya 31 sampai November nanti Bapak ibu ada berita baik nih Ini baru-baru kami mendapatkan dokumen dari BKN Yaitu dokumen terkait SSCISN tahun 2022 Bapak ibu Ini perlu diketahui oleh semua guru Bagi Bapak ibu guru yang sudah ASN harap di-share ke teman-teman guru di sekolah Supaya pendaftar ASN tahun 2022 di sekolah Bapak ibu mendapatkan informasi yang penting ini Bapak ibu ya Yaitu panduan pendaftaran CASN tahun 2022 Ini merupakan juknis resmi untuk rekan-rekan guru dalam pendaftaran P3K tahun 2022 Bapak ibu Jadi sekali lagi harap di-share informasi ini ke teman-teman guru di sekolahnya ya Nah ya yang pertama di video kali ini kami akan fokus membahas alurnya Bapak ibu Seperti apa sih alur P3K tahun ini ya itu perlu kita pahami sama-sama Jadi kami akan coba uraikan ini berdasarkan juknis resmi dari BKN Proses pendaftaran P3K tahun 2022 alurnya yang pertama ya dari kiri ini Seluruh peserta prioritas maupun umum melakukan pendaftaran Jadi kita ketahui prioritas itu kan ada 3 prioritas Prioritas 1 itu adalah untuk guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 kemarin Prioritas kedua itu adalah teman-teman guru K2 Prioritas ketiga adalah guru yang mengabdi 3 tahun ke atas Dan yang terakhir adalah pelamar umum Pelamar umum ini adalah yang mengabdi 3 tahun ke bawah atau guru lulusan PPG ya seperti itu Jadi mendaftarnya nanti di SSCISN Bapak ibu Dan informasi terakhir ini sudah bisa diakses Bapak ibu ya Beberapa postingan dari teman-teman sudah share Sudah banyak yang bisa mengakses SSCISN ini Bagi guru-guru yang sudah mendaftar P3K tahun 2021 Artinya sudah memiliki akun Nanti Bapak ibu tidak perlu lagi mendaftar untuk pembuatan akun Nanti Bapak ibu tinggal login menggunakan akun yang Bapak ibu gunakan tahun lalu Ya ini perlu di clearkan Jadi setelah Bapak ibu mendaftar atau membuat akun atau login Nanti akan A dibagi menjadi 4 kategori Ini ada yang keempat Ini kamu perbesar ya zoom Supaya lebih jelas Di sini ada 4 gambar Yang pertama prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan U Pelamar umum Nanti tahap pertama adalah prioritas 1 nanti akan langsung mempenempatan Bapak ibu Jadi langsung penempatan menempati formasi yang tersedia Ini istimewanya prioritas 1 karena kan sudah lulus passing grade tahun lalu Jadi tinggal penempatan Nah kalau di sini ada bagian di bagian kanan ada keterangan sisa formasi Kalau ada sisa formasi setelah prioritas 1 atau yang passing grade menempati formasi Nanti ini jelas selanjutnya bagian untuk pelamar prioritas 2 Ya prioritas 2 Nah nanti untuk prioritas 2, 3 dan umum Yang pertama dilakukan adalah seleksi administrasi dulu Ya kalau yang sudah passing grade ya itu tidak ada administrasi lagi langsung penempatan Kalau yang prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum nanti akan seleksi administrasi Dilakukan oleh instansi pemerintah ya Melalui portal yang sudah disediakan Nanti kemudian akan ada masa sangga dan jawab sangga Nah setelah dinyatakan lulus administrasi Nanti akan melakukan proses observasi Untuk prioritas 2 dulu Nah setelah prioritas 2 dilakukan observasi Kemudian masih ada sisa formasi Ya maka nanti akan berlanjut ke prioritas ketiga Ya guru prioritas ketiga yaitu guru yang menghabit 3 tahun ke atas seperti ini Nah kemudian kalau misalnya masih ada sisa formasi dari Prioritas 1, pros 2, pros 3 nanti itu bagian untuk pelamar umum Pelamar umum yang tadi ya yang meng-update 3 tahun ke bawah Dan yang lulusan PPG Nah seperti itu nanti akan ada penyusun formasi oleh main partner B Kemudian setelah masih ada formasi yang bisa dilamar oleh pelamar umum Nanti akan melaksanakan ujian seleksi UMPK Bapak Ibu ya Jadi sama dengan tahun lalu tetap jalur seleksi Untuk yang pelamar umum Nantinya pelamar umum ini akan Di apa di kalkulasi nilainya Ya akan masuk di database nilai kemikbud Seluruh nilai kompetensi P3 guru Baik P1, P2, P3 maupun P umum Kemudian SSCN akan mengelola nilai tersebut ya Dari protes 1, 2, 3 dan pelamar umum Nanti akan ada masa sanggah dan jawab sanggah Dan terakhir hasil pengumuman akhirnya Siapa yang dinyatakan lulus Bapak Ibu Jadi tetap akan ada prioritas 1, 2, 3 lalu pelamar umum Nah seperti ini alurnya Bapak Ibu ini berdasarkan juknis resmi dari BKN ya Untuk video ini kami akan cukupkan sampai disini Kita akan lanjut bahas juknis ini di video berikutnya Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh